Salah satu objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan adalah wisata Sangkan Park dan sedikitnya 4.000 pengunjung datang ke objek wisata Sangkan Park di Kuningan setiap Hari Raya Idul Fitri. Para pengunjung rata-rata ingin menikmati hawa yang sejuk dan pemandangan yang alami. Dengan biaya masuk 50.000 rupiah, pengunjung dapat menikmati lokasi wisata ini dan merasakan dinginnya air pegunungan. Di objek wisata Sangkan Park terdapat juga kolam arus, kolam ombak, octopus light, dan berbagai fasilitas lainnya. Baru kalau hari-hari besar saja. Senang gak sih Bu suasana di kolam renang? Senang bersih sih. Bersih di sini ya? Enggak campur, enggak senang, enggak dataran, mana-mana, bersih, iya sampai-sampai juga bersih. Marketing Sangkan Park Wahyuni Karismawati mengatakan pada Lebaran Idul Fitri tahun ini jumlah pengunjung tercatat ada 4.000-an. Jumlah ini sedikit berkurang dari tahun sebelumnya. Menurutnya ada beberapa faktor membuat jumlah pengunjung berkurang. Untuk tiket sendiri kita tentu saja ada peningkatan di Lebaran kali ini, tetapi dari tahun kemarin dan tahun sekarang memang stabil harga tiket 55.000 rupiah. Tidak ada peningkatan, namun dari hari biasa dan kelebaran itu berbeda tiket. Di mana yang biasa weekend itu itu 40.000, hari sekarang itu 55.000 rupiah. Fasilitas di sini tentu saja primadona di kita masih kolom ombak dan oktopus, pertama di sewilayah Tiga Cirebon. Lalu kita juga untuk Lebaran kali ini ada penambahan wahana, kita punya taman klinci, paintball, juga batrikar untuk anak-anak juga minitime. Tim Liputan, CTV Kuningan.